Fakta mengenai Ferel Bramasta yang bakal segera menikah kembali menguap. Setelah beberapa rekannya di geng Boy Squad membeberkan rencana sang aktor ke depan. Iya, usai sang ibunda menikah dengan Ferry Irawan nampaknya kini giliran Ferel Bramasta bakal segera melepas status lajang. Kabar Ferel Bramasta akan menikahi mantan kekasihnya Natasha Wilona pun semakin berhembus kencang. Setelah sempat putus sambung cinta, kini akhirnya rencana lokasi pernikahan kedua artis tersebut terungkap. Jika tak ada aral, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta akan menikah di luar negeri. Hal tersebut dikutip kanal YouTube OPRA Entertainment. Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Berawal dari anggota Boy Squad Yagen ditanya sang presenter Lucinta Luna mengenai kabar Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Dengan cepat, Austin Alexander menceritakan bahwa Ferel Bramasta ingin cepat mempunyai anak. Ferel pun berencana untuk menyusul sang sahabat yakni Atta Halilintar, bahkan Ferel pun ingin menikah secepatnya. Dan Atala membongkar calon istri untuk Ferel, yang dimana adik Ferel itu menyebut nama Natasha Wilona. Lantas benarkah hal tersebut, ya semoga saja mereka bisa bersama lagi dan naik ke pelaminan. Selanjutnya terbaru dari vlog Natasha Wilona, ada Jessica Jen yang tengah kolab YouTube bareng Natasha Wilona. Di mana Jessica Jen melihatkan beberapa ruangan, termasuk ruangan kamar tidurnya, Jessica Jen memperlihatkan rak yang membuat Wilona penasaran. Pada rak tersebut terdapat lukisan, Natasha Wilona menyoroti lukisan tersebut. Itu lukisan kamu ya, sebut Natasha Wilona. Iya itu lukisan aku, jawab Jessica Jen. Coba dong lihat lebih dekat, ucap mantan Ferel Bramasta. Mantan Ferel Bramasta itu tak menyangka malah Jessica Jen bisa melukis. Ih kamu jago juga melukis ternyata, kata Natasha Wilona. Nggak itu lihat tutorial YouTube kak, sahut Jessica Jen menjelaskan. Oh bagus, ujar Natasha Wilona. Lalu tanpa basa-basi Natasha Wilona langsung menanyakan barang pemberian mantan. Mantan Ferel Bramasta itu ingin melihat barang pemberian mantan pacar Jessica Jen. Itu antara barang-barang itu ada-ada barang pemberian dari mantan nggak? Tanya Natasha Wilona. Ditegaskan Jessica Jen kalau barang-barang dari mantannya tak akan dipajangnya. Kalau dari mantan itu nggak dipajang, jelas Jessica Jen. Mendengar perkataan Jessica Jen, Natasha Wilona pun langsung menduga kalau Jessica Jen telah membuang barang-barang dari mantannya. Jangan-jangan dibuang, kata Natasha Wilona. Lalu Wilona pun memberikan wejangan atau nasihat ke Jessica Jen, diman Wilona berujar bahwa jangan sampai suka dengan beberapa pria, tetapi Wilona menyarankan agar suka dengan satu pria saja, dan tetap setia dengan pria tersebut. Seolah Wilona pun memberi isyarat bahwa dirinya masih mencintai dan mengharapkan hubungannya dengan Ferel bisa berjalan baik lagi. Terima kasih telah menonton!